Usaha pembuatan kue berkarakter dinilai potensial di Tabalong. Saat ini telah banyak yang memanfaatkan jasa pembuatan kue unik dan lucu untuk momen-momen bahagia seperti perkawinan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Berdasarkan potensi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB berikan pelatihan pembuatan kue berkarakter kepada puluhan ibu rumah tangga di kecamatan Tanta, Tanjung, dan Murung Pudak. Pelatihan diberikan untuk mempersiapkan kaum perempuan agar mampu berwirausaha dan berperan dalam menunjang perekonomian keluarga. Di pelatihan ini, para peserta yang terdiri dari 50 orang ibu rumah tangga diajarkan cara mengkreasikan kue tar dengan berbagai macam bentuk karakter animasi yang digemari anak-anak, seperti Spongbob, Doraemon, Hello Kitty, dan berbagai jenis animasi lainnya. Kepala Widang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB, Karmiani, mengatakan melalui pelatihan ini, para ibu rumah tangga diharapkan memiliki bekal berupa keterampilan membuat kue berkarakter yang dapat dimanfaatkan untuk berwirausaha. Kelompok-kelompok perempuan yang ada di kejamatan, di desa, supaya bisa membuat sendiri jantung-jantung panganan-panganan yang familiar ya, di masyarakat, untuk anak-anak, berbahan ikan, seperti sosis, siomai, pentol, dan berbihar nugget, semuanya berbahan ikan. Kalau dibuat sendiri, ibu itu kan diajarkan dalam segi kesehatannya, dalam segi kebersihannya, pencemarannya yang bagaimana, kemarin sudah dapat juga materi-materi dari binas kesehatan, bagaimana makanan yang sehat. Nah, jadi itu untuk dikonsumsi sendiri pun lebih aman. Salah seorang peserta pelatihan mengakui, melalui kegiatan ini, ia memiliki dasar keterampilan, yang dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga untuk membuka usaha. Kadang-kadang bisa malam, soalnya jauh juga tempatnya, mulai bilas kan nih. Jadi rencananya kalau ada yang nugget bisa diolah dari ikan, ini kayak apa, Bu? Bimbingan ini, ada kepikiran kan untuk kayak itu? Insya Allah, mau olah seorang kayak tengah, jadinya tak ada nongkar lagi. Selain memberikan keterampilan membuat kue berkarakter, dalam pelatihan ini, ibu rumah tangga ini juga diajarkan materi manajemen usaha untuk memperkuat kemampuan para perempuan. Purnama Sari, Tivita Balong, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.